Saya sudah menulis sekitar 40 buku yang tersebar di hampir 102 perusahaan dunia. Saya kan belum pernah ke Inggris, tapi karya saya sudah sampai ke Inggris. Pada tahun 2018 itu saya dianugerahi oleh pemerintah anugerah kebudayaan. Jadi maestro, tradisi, adat dan tradisi bangka. Maestro, adat dan tradisi bangka. Karena saya sudah menulis sekitar 40 buku yang tersebar di hampir 102 perusahaan dunia. Nah jadi kita kenalkan kan identitas sejarah, identitas budaya itu keluar. Pembuatan tinggi, perusahaan dunia nasional, itu yang disebut dengan karya mendahului orang. Karya yang mudahului orang. Saya kan belum pernah ke Inggris, tapi karya saya sudah sampai ke Inggris. Oh iya, iya, iya. Dan Pak Elpian ini juga karya-karyanya tidak diperjual belikan umum ya Pak? Tapi... Buku saya dijual orang. Bukunya dijual orang? Nah ini... Ya itu bagaimana ya? Padahal kalau beliau mau jual banyak loh. Tadi ada yang jual sampai berapa? Satu buku Pak? 120 dolar. 120 dolar untuk satu buku. Padahal beliau nggak jual. Tapi ada jualnya di lapak-lapak, di Amazon, begitu ada. Ada 120 dolar. Itulah kata bajak ya. Ya.